Pimpinan Pusat Muhammadiyah kukuhkan Abid Zazuli sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang masa jabatan 2023-2025. Abid Zazuli kembali menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang masa bakti 2 tahun, dari 2023 hingga 2025. Amanah ini akan dimanfaatkan Abid Zazuli untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam memajukan Universitas Muhammadiyah Palembang. Keputusan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 478 pada Kamis 12 Oktober 2023 yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayuti. Untuk masa jabatan selama 2 tahun, 2023 hingga 2025. Diperpanjangkannya masa jabatan sebagai Rektor akan dimanfaatkan Abid Zazuli untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam memajukan Universitas Muhammadiyah Palembang. Seperti sumber daya manusia, fisik, dan memperkuat serta mempertajam amal usaha bersama persyarikatan. Tantangan ke depan memang dirasakan sangat berat, tapi bagi kita memang semua tantangan itu akan kita lalui dengan itu. Karena itu kita membuat langkah-langkah strategis untuk pengembangan dan kita memajukan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pertama tentu SDM, jadi pengembangan SDM yang sangat penting. Kita baru 22 persen tenaga pengajar kita yang S3. Karena itu ini akan kita kejar terus sampai mencapai bisa 40-an persen. Yang kedua, fisik memang penting, tapi juga kita perlu memperhitungkan memang di masa-masa yang datang memang pengembangan, walaupun pengembangan fisik itu perlu, sangat perlu, tetapi juga perlu bersrategi untuk, karena memang perkuliahan atau di masa-masa yang datang sudah, bukan tidak memperhitungkan lagi fisik, tapi fisik sudah menjadi hal lain yang bisa kita anggap. Yang ketiga, bahwa memang memperkuat amal usaha dengan persyarikat itu penting. Karena itu, sisi itu yang akan kita pertajam lagi, perkuat lagi. Jadi, tadi dikatakan ideologi dan lain-lain itu akan memperkuat hubungan amal usaha dengan persyarikatan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin, berpesan kepada Rektor agar perlu ditingkatkan lagi, yang sesuai dengan kebutuhan persyarikatan, khususnya menyiapkan kader untuk ke depannya dan mempercepat kemajuan Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi, ada sesuatu yang perlu disempurnakan, sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi, yang kalau istilah saya tadi kan islah, sesuatu yang perlu direformasi lagi, sesuai dengan kebutuhan persyarikat Muhammadiyah, bahwa perguruan tinggi ini adalah bagian yang integral dari Muhammadiyah, bagian yang harus menyampaikan awal Muhammadiyah, makanya di dalam SK perpanjangan dua tahun itu, Pak Rektor harus menyiapkan kader untuk menjadi rektor ke depan. Jadi, positif. Dengan pengangkatan atau perpanjangan dua tahun ini, kita harapkan Pak Abid sebagai rektor, tentu lebih yakin, tidak ragu-ragu lagi, mempercepat kemajuan Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, ada regenerasi. Ya, kita tidak usah menyebut nama, tetapi yang diharapkan adalah kader, kader persyarikatan, kalau bisa, tidak hanya kader persyarikatan, tapi juga kader umat dan kader bangsa. Jadi, tidak cukup hanya ilmuwan, akademisi, tetapi yang akan jadi rektor itu adalah, orang-orang yang memang kelihatan, kiprahnya, tidak hanya dalam kampus, tapi juga di masyarakat, ya, di persyarikat. Dalam pengukuhan, hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Akim, Wakil Rektor, Senat, Badan Pembina Harian, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sumatera Selatan. Syafri Esa Ilhamdi memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.